selamat menikmati mengenai pembahasan yang akan dibahas terdapat enam pembahasan yaitu yang pertama pengertian ketertarikan interpersonal teori-teori ketertarikan interpersonal yang ketiga faktor terjadinya ketertarikan interpersonal yang keempat aspek-aspek ketertarikan interpersonal yang kelima perkembangan sesuatu hubungan interpersonal yang keenam hubungan erat pembahasan yang pertama yaitu apa itu ketertarikan interpersonal ketertarikan interpersonal itu ialah suatu sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang didapatkan melalui proses interaksi berupa penilaian yang panjang dan diwujudkan dengan evaluasi positif maupun negatif dari sangat suka hingga sangat tidak suka pembahasan yang kedua yaitu tentang teori-teori ketertarikan interpersonal teori yang pertama yaitu teori kognitif teori kognitif ini menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari maka kemungkinan besar kita akan menyukainya dan yang kedua ada teori penguatan teori penguatan ini berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya dan yang ketiga ada teori interaksionis teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah dimana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial dimana seseorang menemukan dirinya teori ini menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep dan yang keempat ada teori ketertarikan antar pribadi teori ini terbagi lagi menjadi dua yaitu yang pertama social exchange theory gagasan bahwa perasaan orang tentang suatu hubungan tergantung pada persepsinya mengenai hasil positif dan kos hubungan jenis hubungan yang mereka jalani dan kesempatan mereka untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan yang kedua ada equity theory gagasan bahwa orang akan bahagia dengan hubungan yang dijalaninya bila pengalaman rewards dan quotes dan kontribusi antara dua belah pihak diperkirakan seimbang dan pembahasannya selanjutnya yaitu faktor terjadinya ketertarikan interpersonal menurut Barron and Brain terdapat empat faktor yang pertama kekuatan dari kedekatan kontak yang tidak direncanakan dapat memunculkan ketertarikan misalnya dua orang cenderung menjadi kenal jika faktor-faktor eksternal seperti tempat tinggal, tempat duduk di kelas bersebelahan tempat duduk di kantor dan lain sebagainya menyebabkan mereka sering mengadakan kontak kontak yang seperti ini merupakan akibat dari kedekatan fisik kemudian faktor yang kedua yaitu emosi positif dan negatif emosi positif dan negatif ini merupakan dasar afektif dari ketertarikan keadaan emosional kita pada sewaktu-waktu mempengaruhi persepsi kognisi, motivasi, pengambil keputusan dan ketertarikan interpersonal dan yang ketiga ada faktor kebutuhan afilasi kebutuhan afilasi ini adalah motif dasar untuk mencari dan mempertahankan relasi interpersonal ketika hubungan afilasi seseorang tidak dipenuhi maka akan menimbulkan berbagai macam reaksi entah emosi positif maupun negatif dan yang keempat ada efek karakteristik efek karakteristik yang dapat diamati menjadi penentu awal terhadap rasa suka dan rasa tidak suka misalnya bertemu orang asing saat pertama kali biasanya akan menampilkan kesan pertama kesan pertama akan mengidentifikasi orang tersebut memunculkan efek positif ataupun negatif hal itu dikarenakan pengalaman di masa lalu atau bisa juga daya tarik fisik yang dianggap orang lain menarik sedangkan menurut Brigham terdapat tiga faktor yaitu yang pertama kesamaan sikap, nilai, minat, latar belakang dan kepribadian yang sama bisa menyebabkan individu tertarik dengan orang lain dalam membangun satu hubungan kesamaan bisa menjadi dasar atau untuk membangun hubungan yang lebih baik dan positif itulah sebabnya mengapa kita bisa cepat akrab dengan orang yang berasal dari daerah yang sama kita telah belajar bahwa untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dua orang harus masuk ke dalam kontak awal dan bahwa hal ini seringkali dimudahkan oleh kedekatan fisik yang kedua yaitu faktor kedekatan kedekatan merujuk pada bentuk teritorial dekatnya jarak individu dengan orang lain mengakibatkan bentuk hubungan menjadi jauh lebih baik misalnya dalam bertetangga tapi tidak selalu demikian jika tidak ada interaksi yang intens maka kedekatan teritorial bukanlah satu jaminan hubungan akan terus bertahan yang ketiga ada faktor daya tarik fisik ketertarikan interpersonal pada seseorang seringkali dimulai dengan daya tarik fisiknya terlebih dahulu karena faktor ini merupakan faktor yang muncul pada awal proses ketertarikan interpersonal yang sulit untuk direkayasa materia selanjutnya yaitu aspek-aspek tertarikan interpersonal menurut Lahai terdapat tiga aspek yang pertama hubungan sosial interaksi antara satu individu dengan individu yang lain yang berguna untuk saling mempengaruhi satu sama lain yang kedua ada tugas dan rasa hormat jadi salah satu alasan yang membuat seseorang menjadi tertarik meskipun sudah tidak berada di lingkungan tersebut dan yang ketiga aspek fisik dan penampilan penampilan secara tidak langsung melakukan komunikasi dengan orang lain berpenampilan menarik salah satu kunci untuk mendapatkan kesan pertama yang lebih baik pembahasannya selanjutnya yaitu perkembangan suatu hubungan interpersonal Lefinger menjelaskan perkembangan suatu hubungan interpersonal dalam lima tahap yaitu yang pertama ketertarikan suatu hubungan interpersonal biasanya diawali dengan adanya ketertarikan lalu ke tahap yang berikutnya yaitu tahap pertumbuhan ditandai dengan ketergantungan, keterbukaan, pertukaran, dan konflik dan selanjutnya akan masuk ke tahap konsolidasi suatu hubungan sudah lebih menetap komitmen dan kesepakatan sudah terbentuk dan selanjutnya akan masuk ke tahap penurunan jika terdapat ketidaksimbangan dan pertukaran sosial adanya hambatan eksternal dan lain sebagainya akan menyebabkan penurunan dan tahap terakhir adalah putus atau berakhirnya suatu hubungan materi yang terakhir yaitu hubungan erat karakteristik suatu hubungan dikatakan berkembang ke arah yang lebih erat jika terdapat tiga ciri-ciri yaitu yang pertama terdapat kelekatan emosional kelekatan emosi kadang menuntut kedekatan dan keterpisahan akan dirasa menyakitkan dan yang kedua mampu memenuhi kebutuhan pasangan terdapat kesediaan untuk berkorban pada orang yang disayang dengan tulus dan yang ketiga saling bergantung dan mempengaruhi orang yang menjalin hubungan erat saling menganggap penting saling bergantung dan saling mempengaruhi salah satu bentuk hubungan erat adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta baiklah sekian penjelasan singkat dari saya mengenai ketertarikan interpersonal apabila terdapat kesalahan kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh